Indonesia merupakan negara terbesar ke-15 di dunia dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi juga merupakan negara terbesar ke-1 di Asia Tenggara Indonesia menduduki posisi ke-4 dunia sebagai negara yang memiliki populasi penduduk terbanyak senilai 267.26.366 jiwa Sebagai negara yang besar dan penduduknya yang banyak, suasana di Indonesia tak pernah sepi berbagai aktivitas pun dilakukan oleh masyarakat seperti bekerja, belajar, bermain, dan masih banyak lagi Namun rutinitas itu kini seakan hilang sejak munculnya virus corona di Indonesia pada awal Maret 2020 Dengan penularannya yang sangat cepat, membuat masyarakat percaya bahwa virus ini sangatlah mengerikan Kini Indonesia tak lagi ramai Jalanan sepi Sekolah tak berpenghuni Taman bermain dan tempat rekreasi tak lagi dikunjungi Mengetahui hal ini, mari kita pahami bersama tentang wabah yang melanda Indonesia Yaitu virus corona dan covid-19 Apakah keduanya sama atau berbeda? Mari kita pahami apa itu virus corona dan covid-19 Virus corona merupakan keluarga besar virus Yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan maupun sedang Seperti penyakit flu Namun juga bisa menimbulkan beberapa penyakit serius Seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV Pneumonia dan Coronavirus Disease atau COVID-19 Jadi, COVID-19 adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona Seperti yang dialami di Indonesia saat ini Sejak awal Maret 2020 hingga kini Jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 26.940 jiwa 7.637 jiwa dinyatakan sembuh Sedangkan 1.641 jiwa meninggal dunia Tapi, jangan takut Karena ada 5 cara untuk mencegah supaya tidak terjangkit virus corona Berikut adalah 5 cara cegah virus corona Pertama, rajinlah cuci tangan dengan sabun Yang kedua, jangan menyentuh area wajah khususnya mata, hidung, dan mulut Ketiga, gunakan masker setiap hendak keluar rumah dan berinteraksi dengan sesama Keempat, jaga jarak Anda saat hendak berinteraksi dengan orang lain Minimal 0,5 meter sampai 2 meter Kelima, tetap di rumah saja Bekerja di rumah Belajar di rumah Bermain di rumah Dan beribadah di rumah Demikian video edukasi tentang COVID-19 Semoga bermanfaat Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Terima kasih telah menonton